Halo semuanya, selamat datang lagi channel PutraID Oke, jadi di video kali ini saya gak bakal bahas dulu gadget ya Di video kali ini saya mau share kalian semua tentang pengalaman saya beberapa hari lalu Terkena virus COVID-19 Dan di video kali ini juga saya meminta maaf ke beberapa pihak atau beberapa agensi Yang video-video untuk unboxing dan juga review produknya belum saya bikinkan atau belum sempat saya bikin Karena kemarin itu terkendala saya isoman Oke, jadi di video kali ini saya mau share ke kalian semua tentang gejala apa aja yang saya alamin Dan bagaimana tips-tips untuk kalian semua supaya cepat pulih kembali saat terkena COVID-19 Nah, jadi ceritanya dulu tuh saya tanggal 30 terkonfirmasi PCR-nya itu positif ya Dan awal mulanya saya terkena virus ini mungkin dari istri saya ya Nah, basicnya saya itu imunnya kuat ya Saya ngalamin sendiri atau saya ya menurut saya pribadi Saya itu nggak lemah, maksudnya fisiknya itu kuat Tapi mungkin karena saya itu kerja di rumah sakit juga Di rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta Yaitu di RS Harapan kita Nah, banyak sekali pasien-pasien yang datang itu adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 Dan juga pada saat itu istri saya terkena COVID juga ya Positif dan isoman Nah, mungkin karena imun saya sedang lemah dan kondisi badan saya juga sedang nggak fit Saya pulang ke tasik untuk urusin anak-anak supaya nggak terpapar dari istri saya Nah, mungkin karena imun saya lemah Jadinya saya terpapar dari si istri saya ini guys Dan akhirnya setelah tanggal Setelah saya pulang dari tasik Saya PCR swab dan tanggal 30 terkonfirmasi positif COVID-19 Nah, gejalanya sih gejala umum banget Pada saat saya udah terkonfirmasi itu Panas selama 3 hari berturut-turut itu Panasnya nggak turun-turun Asli itu nggak enak banget Panasnya bikin Badan itu rontok semuanya Kemudian sendi-sendi tulang itu linuk banget Pokoknya nggak enak banget itu Paling nggak enak itu pada saat panas Karena kesemua badan itu nggak enak guys Kemudian penciuman mulai hilang Pada saat hari kedua Itu hilang Dan juga ada batuk Batuknya itu batuk yang bikin sakit banget ke dada Pada saat itu guys Dan akhirnya Itu tuh saya alamin 3 hari di Jakarta Dan juga Karena di Jakarta itu saya sendiri Keluarga di tasik Jadi makan itu nggak teratur Kemudian pada saat itu juga Matahari Jakarta itu nggak bagus Lagi mendung terus tiap pagi Jadi saya putuskan pada tanggal 2 Sebelum PPKM itu Saya pulang ke tasik untuk isoman di tasik Nah karena di tasik itu Kata istri saya Mataharinya selalu ada tiap pagi Dan juga ya Karena ada keluarga Jadi makan itu teratur Oke jadi ada beberapa tips Untuk kalian semua Ketika terkena COVID-19 Nah tips yang pertama itu Makan harus teratur guys Mau nggak mau Atau napsu nggak napsu Kalian harus tetap makan Ya walaupun penciuman kalian hilang Ataupun perasa kalian hilang Tetap harus masuk makan 3 kali Pagi, siang, dan sore Itu wajib guys Karena kalau nggak makan itu Badan kita malah tambah ngedrop Kemudian tips yang kedua Yaitu harus terkena sinar matahari pagi Ya usahakan sebelum jam 12 lah Karena dulu di Jakarta itu Nggak ada matahari Jadi saya tuh jemur sekitar jam 10 Jam 11an itu nggak apa-apa sih Jangan terlalu lama Jangan terlalu lama aja Kalau di Tasik saya sekitar jam 9 Sampai jam 10 Itu wajib saya tuh berjemur Tiap pagi Itu mungkin salah satu tips Juga Supaya Si virus corona dari tubuh kita itu Hilang guys Saya 9 hari Alhamdulillahnya pas Udah Isoman 9 hari Hari ke 10-nya saya swab Dan alhamdulillah langsung hilang Si virus itu Dan juga saya konsumsi vitamin husnul hindi Dari temen ya Dan juga Maduha Batu Soda Kalau nggak salah kayak gini nih Ini nih husnul hindi Ini saya nggak di endorse ya Tapi ini emang Manjur banget si husnul hindi ini Saya nanti Sertakan link pembeliannya ya Kalau nggak salah Kemarin itu harganya sekitar Ini sekitar 45 ribu rupiah Dan juga madunya itu sekitar 60 ribu rupiah Itu Si obat husnul hindi ini Menurut saya ini Manjur banget Asli Saya cuma makan Obat itu Azitromisin Dan juga Obat batu Multivitamin itu Dari si husnul ini Ini aja nih Sama madu Alhamdulillahnya Dengan izin Allah Ya Setelah 9 hari isoman Dan setelah Minum atau konsumsi obat ini Alhamdulillahnya Pas hari ke 10 Sweep dan Sehari setelah sweep Alhamdulillah Hasilnya negatif Jadi Tips saya Itu aja sih Makan teratur Kemudian Harus wajib Kena sinar matahari Tiap pagi Dan juga Minum multivitamin Vitamin sih Apa aja sih Menurut kalian Yang bagus Atau yang cocok Untuk kalian Tapi kalau saya kemarin Minum husnul hindi Sama si madu Habatus Udah Udah itu aja sih Tiga itu aja Yang Yang saya utamain Atau saya lakuin Kemarin Pas saya isoman Makan teratur Terkena sinar matahari Tiap pagi Multivitamin Bahagia ya Namanya sakit Nggak bahagia sih Sebetulnya Tapi ya Dibikin bahagia aja Tapi itu Nggak jadi Nggak jadi Patokan saya sih Untuk sembuh Kemarin itu Karena ya Tiap orang Mau bahagia Atau enggak Ya Kita yang Ngalamin sendiri Ya kayak gimana ya Kemarin saya Nggak bahagia sama sekali Pas saya Saya sakit Ya saya lakuin aja Kemarin itu Makan teratur Terkena sinar matahari Dan juga Minum obat ini Oke Jadi Mungkin pengalaman saya Terkena Virus COVID-19 Ini Itu aja Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Yang Sekarang Sedang isoman Karena COVID-19 Dan untuk kalian semua Yang Alhamdulillah Masih sehat Dan amit-amit Jangan sampai Terkena virus ini Kalian tetap Jaga prokes kalian Jangan lupa Pakai masker Cuci tangan Dan juga Jaga jarak Itu aja sih Yang paling utama Karena sekarang Itu varian Delta Cepet banget Nularnya Antara orang ke orang itu Karena jarak 2 meter aja Kalau kita Nggak pakai masker Atau kita Lama Bertemu Itu bisa Nularin Secara cepat Guys Oke Jadi mungkin itu aja Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Sekali lagi Untuk kalian semua Dan Untuk Yang belum Kena COVID-19 Amit-amit Jangan pernah Sampai Kena COVID-19 Saya juga Cukup satu kali aja Seumur hidup saya Kena ini Karena nggak nyaman banget Nggak enak banget Kena COVID-19 itu Asli Nggak nyaman banget Apalagi pas panas itu Saya rasanya Pengen Pengen Gimana ya Pengen Udahlah Saya nyerah Pokoknya pas Lagi panas itu guys Oke Jadi itu aja Jangan lupa Share video ini Ke teman-teman Kalian semua Supaya bisa Berbagi Tips Dan juga Berbagi pengalaman Ketika Kena COVID-19 Dan Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Negeri